di lintasan tapi belum pernah ketemu saya sering di lintasan biasanya masuknya cepat terus ini kenapa agak telat nih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Sobat Lintas Tengah 4 LCC TV di malam hari ini kita berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera ya tepatnya di depan Simpang Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang saat ini tanggal 16 Maret tahun 2024 ya kita lagi menunggu ALS 248 sobat-sobat sekalian ALS 248 mengalami keterlambatan ya kalau kita lihat dari channelnya teman-teman kita di Bukit Tinggi masuk di rumah makan Bukit Tinggi itu sudah pukul 8 malam ya bahkan lewat ya akibat akibat ada kemacetan dari channel teman kita juga di sekitar Bukit Dua Bale ya ALS 246 mengalami kemacetan ya di Bukit Dua Bale makanya tiba di 4 lawang juga otomatis molar waktunya ya molar waktunya kemungkinan juga bisa juga faktor dari sewa ya sewa juga ya tapi kalau kita lihat dari channelnya teman kita di Bukit tinggi untuk sewa ALS 246 ini lumayan sobat-sobat sekalian lumayan ya kita akan tunggu disini ya ALS 246 nya sobat-sobat sekalian kita akan tunggu ya sobat-sobat sekalian sepertinya sudah ada ya ALS 246 nampak ya disana ya sudah ada ya ini ya sobat-sobat sekalian ALS 246 kita akan tunggu ya ALS 246 ya sobat-sobat sekalian nampak ALS 246 akan inilah ya sobat-sobat sekalian ALS 246 ya ALS 246 ya sobat-sobat sekalian kita akan ikuti ya ikuti ya ALS 246 untuk paket kalau kita lihat lumayan ya dari ALS 246 untuk paket lumayan ya kita juga berharap ya agar sewa dari ALS 246 full ya saat ini saat ini pukul 8 lewat 20 menit ya sobat-sobat sekalian ALS 246 ALS 246 ini dicinjui oleh pak jepar dengan driver 2 nya aneknya sendiri bang arul ya ini adalah bis salah satu bis tercepat ya trip trip medan Jogja tapi untuk trip kali ini mengalami keterlambatan keterlambatan ya sobat-sobat sekalian untuk keterlambatannya ya kita tidak bisa menanyakan ya karena kita hanya mengikuti ya ataupun loyot ya dari belakang ya sobat-sobat sekalian selamat menikmati Nampak keren ya LS248 ini Seterhuburnya Mantap sekali ya Ini bis balap ya LS246 ini Biasanya Suka balap-balap ya Baik di lintas Sumatera maupun lintas Jawa ya Kita kawal ya LS246 Kalau tidak masuk ke rumah makan cemerlang Sampai di wilayah Kabupaten Lahat ya Atau Camatan Kikim LS246 ini tidak pernah ya Berhenti di rumah makan Alginan Biasanya mereka ini berhentinya di rumah makan Tidak pernah ya Berhenti di rumah makan cemerlang Biasanya LS246 berhentinya di rumah makan Alginan Di kota Lahat ya Sobat-sobat sekalian Petit lapis dari Ukai Tidak Biasanya mantap ya bunyi kenal tog serigalanya RS 246 ini nah ini adalah tuguh perbatasan kabatan 4 lawang ya dengan kabatan lahat kita lihat ya sepertinya akan terus oh berhenti ya berhenti di rumah makan cemerlang ya kita akan ikuti ya ALS 246 ternyata berhenti di rumah makan cemerlang ya telah tiba ya ALS 246 dari Medan ya dengan tujuan Yogyakarta saat ini tiba di rumah makan cemerlang ya kita akan review ya ALS 246 ini baru pertama kali ya kita berjumpa ya dengan ALS 246 ini untuk sewa lumayan ya lumayan rami ya para penumpang para penumpang saat ini sudah mulai turun ya dari dalam kabin bis kita akan lihat ke belakang ya peran ya peran ya 246 tiba di cemerlang Pak Pak Jafar ya sedang menelpon ya di balik kemudi tadi Pak Jafar ya bos cemerlang lagi habis belanja ya salam bro salam bro saat ini penumpang ya oh ada turis juga ya turis ada bulenya juga ya ikut dari ALS 246 ini penumpang sudah mulai turunnya dari dalam kabin bis ya dan mulai memasuki ke dalam rumah makan cemerlang ya peri 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 bang dari mana bang naiknya dari mana naiknya dari Medan dari Medan kenapa agak telat 246 ini bang apakah ada macet di jalan saya pun tak paham ikut ini enggak katanya teman-teman youtuber katanya ada macet di Bukit 12 enggak enggak ya enggak ada siapar ya bersama kru lagi ngecek bagasi ya pak salam kenal sering di lintasan tapi belum pernah ketemu iya baru ini iya kemarin disana iya disana saya sering di lintasan biasanya masuknya cepat terus ini kenapa agak telat nih pak kenapa di kuasa sepi ya pak ya jadi nyari-nyari sewa-sewa di jalan ya iya nunggu-nunggu sewa ya iya lah tapi enggak ada macet-macet ya enggak ada di jalan ya saya lihat di teman youtube di mana tuh di daerah Bukit Tinggi apa di Bukit 12 2 balik katanya agak macet waktu pas berangkat kesini oh enggak enggak ada macetnya oh enggak ya bantaran kadang enggak naik situ mobil oh lantaran itu seperti itu aja macetnya longsor-longsor enggak ada enggak ada longsor-longsor ya iya makasih ya pak japan atas info-nya semoga bertambah sewa paketnya sewa dan paketnya ya di kota-kota berikutnya amin ya itulah ya sobat-sobat sekalian cincu dari ALS 246 ya Pak Jafar baiklah sobat-sobat sekalian kita akhiri ya video kita pada malam hari ini dari rumah makan cemerlang ya kami ucapkan ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya yang belum subscribe Lintas Tengah 4 LCC TV agar channel Lintas Tengah 4 LCC TV dapat berkembang ya dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh